kita harus mengganti tanda petiknya. Kalau misalkan saja di dalam kondonya itu dikopikan dari software lain. Nah ini di dalam pengaturannya. Sehingga nanti supaya bisa dibaca oleh Adobe Deliver. Baik. Kita lanjutkan pembahasannya ya. Selamat malam yang sudah bergabung semuanya. Di sini sudah ada sembilan peserta. Jadi dari sembilan peserta ini semoga proses belajar kita pada malam hari ini bisa menambah pengetahuan dan serba. Baik. Langsung saja untuk pembahasannya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa nanti akan mencoba membahas tentang membuat video. Untuk digunakan di dalam website. Nah di sini kalau misalkan saja kita pengen mengatur kita pengen mengatur. Di dalam penentuannya bisa Anda lihat. Di sini saya sudah mempunyai format faktori. Jadi format faktori di situ untuk menentukan untuk menentukan pengubahan pengubahan tipe. Pengubahan tipe dari file mreportnya atau file hasilnya. Sedangkan selain itu nanti ada juga Premiere tentunya dan juga Dreamweaver untuk menyusun video. Baik. Untuk yang pertama saya coba bahas dulu tentang pembuatan animasi dengan menggunakan Adobe Premiere Adobe Premiere Pro CS6 Nah ini tampilan awal tampilan awal dari Adobe Premiere CS6 seperti di dalam software yang lain di sini selalu ada splash screen screen awal atau screen pembuka ya Nah nanti dari splash screen ini kita tinggal pilih New Project aja tinggal kita pilih New Project Kemudian setelah kita pilih New Project di sini untuk proses mengambil gambar atau mengambil video ketika kita menggunakan kamera analog kamera analog itu kamera cuma dulu yang masih menggunakan kaset ya masih menggunakan kaset dalam proses menyimpan daftar rekamannya atau masih menggunakan compact ya compact disk biasanya CD ya CD Writer ya nah itu nah ini kalau misalkan aja muncul seperti ini untuk pengaturan New Project yang perlu kita perhatikan adalah nama dari projectnya ini nampil ya nah nama dari projectnya apa misalkan web reader atau web video misalkan boleh ya kalau sudah di oke nah setelah di oke nanti dari tampilan sequence sequence itu ibaratnya adegan ya potongan perpotongan adegan jadi berarti nanti bisa kita buat banyak sequence bisa untuk masing-masing adegan nah kebetulan disini adegannya cuma satu yaitu membuat reader web atau membuat iklan web maka disini kita bisa buat satu sequence saja ya nah kalau pengen buat banyak sequence gimana ya nanti kita bisa new sequence ya new sequence new sequence untuk membuat banyak adegan dalam proses ya nah kalau muncul new sequence disini yang perlu diatur adalah pengaturan settingnya ya karena kita gak menggunakan setting preset ini setting preset ini setting yang sudah disiapkan oleh Adobe ya setting yang sudah disiapkan oleh Adobe sehingga kita tinggal menggunakan ya ini untuk ukuran HD DVD dan lain-lain nah kita gak pakai ini ya kita gak pakai ini berarti kita pilih setting di dalam pengaturannya untuk sequence baru kalau sudah untuk editing model ini kita editing model ya ini kita bisa pilih custom editing modelnya custom kemudian untuk time base-nya ini kita pilih yang 25 atau 24 24 gak apa-apa supaya gak terlalu banyak frame ya sehingga ukurannya nanti kecil nah kalau sudah kemudian disini nanti untuk frame size lebar ya horizontal ini lebarnya partikal ini tingginya ini kita sesuaikan dengan lebar web yang ingin kita buat jadi semisal saya pengen membuat website dengan lebar 800 piksel berarti ini juga harus diatur 800 kalau saya pengen membuat website dengan lebar 960 piksel berarti untuk frame size nya juga harus diatur 960 piksel intinya ini harus disesuaikan dengan lebar web kalau video yang ingin kita buat ini nantinya akan digunakan untuk header ya gitu nah untuk tinggi bebas tinggi video berapa pengennya misalkan saya pengennya 200 silahkan ya terlalu besar 150 aja lah boleh ya gitu ini untuk lebar ini untuk tinggi ya nah kalau sudah untuk aspek rasio ini diganti ke square piksel karena kita pakainya bukan DV ya bukan HD ya jadi pakainya yang square piksel kemudian kalau sudah untuk sample rate nya sample rate ini berkaitan dengan audio audionya bisa diganti ke 44.100 saja yang ukurannya sudah cukup dan bisa ditampilkan suaranya di dalam website kalau misalkan saja kita tidak pengen pakai suara ya ini gak usah diubah gak masalah sebenarnya tapi diubah juga lebih baik nah pakainya yang 44.100 saja ini kaitannya nanti dengan hasilnya juga supaya tidak terlalu besar nah kemudian kalau sudah yang berikutnya tinggal kita atur untuk sequen name nya misalkan saya gunakan sequen name untuk header kalau tidak oke nah nanti akan muncul satu sequen name dengan nama header di dalam projek web di dalam projek web video disini nanti sudah ada sequen name yang namanya nah tampilannya secara default seperti ini nanti tampilannya secara default seperti ini ya ini tampilan untuk thumbnail model thumbnail kalau thumbnail nanti besar-besar kita bisa ubah ke list nah supaya kelihatan banyak objeknya ya gitu nah ini untuk lembar kerjanya ya 960 pixel kali 150 pixel ya itu oke kalau sudah yang berikutnya tinggal kita atur ya untuk penentuannya disini adalah pengaturan penyisipan objeknya ya jadi sebagai contoh disini saya pengen membuat satu header yang bentuknya seperti ini nah ini ya misalkan animated head nanti saya coba double click untuk menampilkan hasilnya nah ini ya animasinya nanti seperti ini ya jadi kalau misalkan ini saya jalankan dia kan ganti-ganti gambar nah ini untuk itu nanti diatasnya bisa ditambahin nama webnya ya atau dikasih kotak warna tertentu untuk ditampilkan dalam webnya itu bisa nah nanti kita coba ya nah coba yang mic-nya belum di-mute bisa di-mute dulu ya nah ini yang berikutnya kalau sudah kita tentukan bentuknya seperti ini jadi perubahan perubahan gambar ya animasinya itu adalah animasi perubahan gambar ya nah dari gambar 1 ke 2 dari 2 ke 3 ya dari 3 ke 4 misalkan nanti balik lagi ke 1 ya nah itu tampilannya looping berulang-ulang ya nah untuk membuat itu kita masukkan dulu ini bahan-bahannya ya jadi kita klik kanan di dalam jendela project yang bawah ini jendela project di dalam CS6 ya kalau sudah kita klik kanan di dalam jendela project kalau sudah kita pilih import nah setelah kita pilih import kemudian kita pilih gambarnya gambarnya disini silahkan dipilih sesuai dengan yang diinginkan ya untuk gambarnya nah ini misalkan saya pilih yang 1 2 3 ini aja lah udah cukup boleh ya atau mau misalkan pengen yang 1 2 3 4 semuanya boleh gitu nah kalau sudah kita pilih gambarnya kemudian yang berikutnya tinggal kita pilih ya 1 2 3 4 yang aja lah yang sama namanya ya kalau tidak tinggal kita open ya tinggal kita open nah nanti dari gambar-gambarnya ini kita masukkan ke dalam timeline ini timelinenya ya timeline ini untuk menyusun klip-klipnya supaya berjalan sesuai dengan durasi yang kita inginkan ya nah jadi disini gambarnya tinggal kita masukkan 1 ya oh ini clear dihapus aja kalau clear ya diklip dulu kemudian dihapus ya mobil berapa nih yang pengen dimasukkan dulu mobil 1 tadi 2 misalkan ya kemudian mobil 3 ya urutannya gini kalau pengen dibuat urut ya kemudian mobil 4 nah disusun urut mobil 1 jadi nanti kalau dijalankan dia akan dimainkan bergantian ya 2 3 4 durasinya berapa durasinya ya sepanjang ini ini satuan jam menit detik frame ya jadi ganti detik ini kalau angka belakang ini angka frame nya ini sudah menuju ke 24 jadi 0 1 2 3 4 5 sampai 24 baru nanti disini berubah menjadi 16 ini 0 lagi ya jadi kalau seperti ini ini kurang lebihnya cuma 15 detik ya wah kependekan nah kalau kependekan ya berarti bisa kita pasang sesuai dengan yang diinginkan ya nah itu memasang sesuai dengan yang diinginkan nanti tinggal kita drag ya kalau sudah tinggal kita tarik mau dibuat berapa panjang nih ya kalau ini ringnya terlalu dekat ya ringnya ini terlalu dekat misalkan ini 15 second 30 second 45 second baru 1 menit kalau terlalu dekat ini bisa kita tekan tanda plus di keyboard nah itu untuk mengatur ringnya supaya lebih panjang jadi yang semula jaraknya ini per 15 sekarang per 10 10 frame 15 eh 10 second 15 second eh per 5 per 5 second sorry ya 5 second 10 kalau kurang panjang lagi tambah lagi ya nah ini ini di dalam pengaturan pengen dibuat setiap 10 second ini berarti tinggal dijeser disini ya nah ini 10 second nah jadi jalannya satu gambarnya 10 second ya ya nah terus kalau sudah kita masukkan gambar kedua nah gambar kedua disini ini bisa kita susun di sampingnya bisa kita susun di atasnya ya boleh seperti ini ya ini nih 15 15 second eh 10 second lagi berarti sampai 20 ya ini berarti nah boleh seperti ini ya boleh bertumpuk gini bertumpuk ini tujuannya kalau pengen ada transisi ya nah transisi itu apa transisi itu untuk perubahan dari satu gambar ke gambar yang lain jadi seperti ini ya ini transisinya ada nah perubahannya secara semudah nah ini perubahannya dari gambar ke gambar ini ada kelihatan jadi nanti kalau digasar pelan-pelan ini dia berubah yang satu muncul yang satu hilang ya nah supaya ada transisi seperti itu maka disini nanti harus ditumpuk nah harus ditumpuk nah kemudian yang berikutnya kita masukkan gambar berikutnya ya mobil 4 misalkan mobil 4 tinggal di ditaruh di atasnya boleh ini ya ditaruh di bawahnya juga gak masalah karena ini gak menaprak yang pertama itu loh apa nanti bisa pak bisa gak masalah tetap bisa selama itu tidak bersinggungan dengan klip lain kalau bersinggungan dengan klip lain itu perlu kita pertimbangkan perlu kita pertimbangkan penempatan dari posisi nah kalau sudah kita geser untuk menentukan transisi nah yang terakhir mobil 1 ini nanti tinggal ditetakkan yang dijalankan pertama yang mana yang dijalankan pertama tentunya yang ini dulu ya yang paling depan dulu yang paling depan ini akan dijalankan nanti baru gantian ini gantian ini gantian ini yang paling terakhir itu berarti dijalankan terakhir juga nah kalau sudah kemudian kita atur transisinya jadi kita klik dulu klip pertama ya klip pertama ini mobil 3 kita klik dulu ini playheadnya bisa ditempatkan disini kalau kita pengen fokus di mobil 3 ini saya close dulu aja lah untuk resursenya jadi playheadnya di klik disini untuk menampilkan sesuai dengan posisi gambar ini juga sama ini juga sama nah kalau sudah kemudian yang berikutnya kita bisa mengatur semua yang berkaitan dengan transisi pergerakannya pergerakan objek ini dari motion ya di dalam efek kontrol tadi kalau belum aktif di efek kontrol kita bisa klik efek kontrolnya dulu ya tadi kan ada source ini juga source ya kalau masih aktif di source maka nanti disini kita tinggal klik dulu di dalam kalau sudah kita tinggal klik panah dari motionnya ya panah dari motionnya maka nanti disini ada position ada scale ada rotation ada opacity ada enter point ada anti-clicker ada opacity dan tabernet nah ini yang berkaitan dengan pengaturan motionnya seperti misalkan ini kurang kecil ini tinggal kita kecil lagi kurang besar kurang kecil ini tinggal kita atur sesuai dengan yang kita inginkan kalau pengen dipindah kita bisa pakai position ini pengennya buat agak ke bawah ini tinggal lebih besar nah positionnya bisa disesuaikan nah kali ini ya geser ke kiri ke kanan pada angkanya ini untuk menentukan posisinya lebih ke atas atau lebih ke bawah nah itu ya kemudian ini untuk menggeser ke kiri ke kanan kalau kurang ke kiri kurang ke kanan nah ini bisa di atur dari angka yang sebelah kiri nah kalau sudah pas kemudian yang berikutnya tinggal kita tentukan aja pertamanya gimana nih untuk animasinya ini gak ada apa-apanya gak ada animasi yang muncul animasi diberikan di dalam perubahan dari satu klip klip yang lain ya nah ini berarti tinggal kita klik aja di dalam bagian awal dari satu klipnya karena ini merupakan bagian dari perubahan ya sekali lagi kalau kurang panjang kurang ronggang ya ini tinggal kita plus nah ini nanti kelihatan lebih detail ya kalau sudah kemudian yang berikutnya disini nanti gambar pertama muncul dari awal awal posisi nanti dari posisi ini ke sini gambar pertama itu hilang menghilang ya nah mulai dari posisi playhead ini ke sini pada gambar kedua muncul mulai tampil tampak ya nah untuk mengatur itu disini nanti kita bisa menentukan kepekatan dan transparansi dari objek jadi kita klik dulu pada gambar pertama yang ada di dalam video satu ya ini gambar pertama ini kita klik dulu kalau sudah disini kita atur kepekatannya dari opacity ya jadi opacity nya ini tinggal di klik tanda panahnya kemudian kita definisikan dulu titik awal perubahan ya nah titik awal perubahan ini disebut dengan keyframe ya nah untuk mendefinisikan keyframe ini nanti kita tinggal klik add or remove keyframe ya klik nah nanti akan ada keyframe keyframe ini menandakan posisi atau bentuk tampilan objek awalnya ya awalnya gimana opacity nya 100 kelihatan ya nah di mobil 2 oh iya mobil 2 di klik nah di klik ya di klik kalau sudah opacity nya ini ditambah keyframe juga biar posisi nya sama ya posisi waktunya sama dengan yang ada di klik 1 ya klik video 1 ya nah kalau sudah tinggal kita keser ke bagian akhir ya ke bagian akhir kalau sudah kita klik pada klik pertama disini nanti kita tambahkan keyframe opacity nya diubah menjadi 0 0 itu berarti transparan berarti dari keyframe pertama yang 100 dia secara perlahan nanti akan berubah menjadi 0 dari terlihat secara perlahan berubah menjadi tidak terlihat ya itu nah yang klik kedua gimana ya di klik di klik klik kedua disini tambah keyframe nah klik yang kedua ini kebalikannya ya dari tidak terlihat dari transparan menjadi terlihat ya nah untuk mengatur itu berarti pada keyframe kedua ini nilainya 100 pada keyframe pertama ini nilainya 0 ya nah untuk menuju ke keyframe pertama ini nanti tinggal kita geser dari panahnya nah ini tinggal diatur 0 udah jadi dari transparan secara perlahan nanti akan terlihat itu untuk gambar yang kedua ya perlu diubah gak nih gambar yang kedua ukurannya oh perlu posisinya perlu ini tinggal digeser AI 3.000 kamu diatur skillnya ya kalau misalkan pengen diubah kemudian kalau pengen dipindah tinggal diatur posisinya sesuai dengan yang kita inginkan gimana nah kemudian gambar ketiga nah ini nanti tinggal digulung digasar ini tinggal digasar playheadnya tempatkan di paling awal tinggal kita klik pada gambar kedua di gambar kedua ini dari posisi terlihat menjadi tidak terlihat ya berarti keyframe nya ditambahi nilainya 100 opacity di gambar ketiga opacity nya dibuka tambah keyframe nilainya 0 ya yang ketiga ini gak terlihat ini secara perlahan ini terlihat nah di bagian akhir ini tinggal kita geser ya di bagian akhirnya di keyframe yang ketiga ini berubah menjadi 100 ya di keyframe yang kedua ya di keyframe yang kedua di clip yang kedua ya di clip yang kedua nanti kita tambahkan keyframe nilainya menjadi 0 loh kok gak ada ini karena terlalu sempit ya jadi kalau saya geser ini nanti kelihatan ini di dalam pekabaran digeser bisa dia digeser bisa udah udah apakah ini berjalan berjalan otomatis ya ke gambar ketiga nah gambar ketiga sekarang jatuh klik ya motion nya ini mau digeser bagaimana tinggal disesuaikan nah nah sekarang tinggal ke gambar ketiga eh kira dari gambar ketiga ke gambar keempat berarti kita letakkan disini di klik pada gambar ketiga ya klip ketiga opacity nya di klik nilainya 100 klik gambar keempat opacity nya dibuka klik keyframe nilainya 0 nah kita aja kalau pengen dibuat ganti ya geser ya nanti disini berubah menjadi 100 yang ini keyframe nya nanti ditambahkan berubah menjadi 0 udah lepas nah sekarang tinggal kita atur yang terakhir ya perubahan dari gambar keempat ke gambar ke satu lagi karena ini pengennya looping berputar ya berulang nah karena pengennya looping atau berulang nah karena pengennya looping atau berulang maka nanti disini kita tinggal tentukan tentukan saja bagaimana untuk proses perubahan dari gambar keempat ke gambar pertama ya nah ini nanti tinggal kita geser disini misalkan ya kira-kira aja jaraknya ya kiranya cukup lah kita masukkan lagi gambar pertama gambar pertamanya tadi apa ya dikopikan aja ya mobil 3 nah mobil 3 masukkan boleh ya mobil 3 masukkan disini kalau gak pengen dikopi ya nah masukkan kemudian kita atur durasinya durasinya gak diperpanjang tapi malah diperpendek ya loh kenapa kalau diperpendek karena untuk tampilan mobil 1 ini sudah di cover di gambar yang edit clip yang pertama jadi ini untuk meng cover transisinya aja dari mobil ke 4 ke mobil ke 3 ya gitu meng cover transisinya aja nah itu ya nah disini nanti tinggal kita klik pada clipnya kemudian di dalam opacity tinggal kita atur keyframe-nya ya kita atur sepenuhnya kemudian di clip yang ini bisa sama kita tambahkan keyframe pada opacity kemudian di bagian akhir ini ya ini tinggal kita atur untuk keyframe disini opacity ya ini berarti hilang yang atas ya sudah jadi 0 yang bawah ini keyframe-nya kita atur lagi menjadi menjadi 0 eh 100 ya berarti ini yang pertama harusnya 100 ini yang pertama 0 0 ke 100 gambar yang ini dari 100 ke 0 sudah jadi nah supaya posisinya sama maka disini nanti pada clip pertama ini tinggal kita klik aja motion-nya tinggal kita klik kanan kemudian kita pilih copy geser ya ke dalam clip-nya kemudian kita klik kanan pilih face nah ini kita meng-copy kan efek ya meng-copy kan efek motion yang ada di dalam clip pertama ke dalam clip terakhir ya sudah jadi sekarang kita coba ya ini saya coba kecilkan lagi rentangannya ya nah kita coba jalankan apakah sudah bisa nah itu sudah bisa ya perubahan dari satu kedua dua ketiga nah ini sudah kelihatan ya transusinya kemudian tiga keempat kemudian empat ke satu ya sip nah kalau sudah selesai yang berikutnya kita klik di luar ya kita klik di luar ini di bagian luar lah ininya ya jangan di dalam clip kita klik di bagian luar kemudian playheadnya kita tempatkan di awal kita render jadi movie kita render jadi video ya nah untuk memproduksi ini menjadi video kita tinggal pilih dari menu file ya kemudian pilih export kenapa kalau harus di klik di luar dulu karena kalau masih aktif di dalam clip ya ini masih terklik di dalam clipnya ya saya pilih menu file export ya ini ini nanti bisa jadi yang di render cuma sebagian jadi untuk menghindari itu ya ini kita klik aja di luar ya kita klik di luar kalau sudah kita pilih menu file export kemudian pilih media ya media kalau sudah pengaturannya disini cara default jadi API ya namanya header API tapi ukurannya DVD buat saya pengen pakenya ini kan beda nih ukurannya 720 x 480 ya karena ini sudah preset nah kalau pengen disamakan dengan yang kita setting di dalam sequence maka nanti ini tinggal kita klik aja matte sequence setting klik udah lepaskan ya nanti ukurannya akan disesuaikan dengan sequence nya 960 x 150 24 per per second ya gitu 33 detik 22 frame ya panjangnya nah kalau sudah tinggal di klik export ya tinggal kita klik export sudah mulai di render selesai ya karena durasinya pendek cuma 30 second ya nah kalau sudah kita render sekarang kita lihat sekarang kita lihat nih hasilnya dimana tadi oh tadi dimana entah disimpan di Adobe Premiere Pro 60 ya di My Document oke kita cari nah caranya nyari gimana nih kalau misalkan kita lupa ya menentukan folder nya kita lupa caranya nyari gimana nih nah untuk mengatur proses pencariannya disini nanti kita tinggal tentukan dari proses yang sama ya jadi kita pilih menu file export kemudian media ini di klik aja di output name ya output namenya dimana nih di klik aja oh disini ya oh disini ya Adobe Premiere Pro CS6 di My Document ya udah kalau gak tau ya di cancel aja gak bisa dilanjut ya karena itu hanya untuk mengetahui posisi folder nah kalau sudah sekarang kita lihat di folder nya apakah sudah tampil atau sudah ada itu di folder nya ya nah untuk mengatur tampilan di dalam folder nya disini nanti kita tinggal buka saja ya My Document Adobe Premiere Pro 6.0 namanya hidden apakah hidden disini sudah bisa jalan tipenya MPEG ya otomatis karena dianggap MPEG 1 ukurannya nah ini sudah jalan ya cuma gak tampak di videoan dan di video ya kita ganti dulu seharusnya nah ini ya sudah tampil ya sudah jadi video ini bisa digunakan untuk hidden sudah jadi ya nah kalau sudah jadi kemudian yang berikutnya kita tinggal susun di dalam Reweaver ya berarti kita buka dulu nih Reweaver apakah dengan tipe MPEG itu nanti bisa ditampilkan di dalam Reweaver nya kalau kemarin kan cuma MP4 kemudian WMP MP4 OPV sama WebM ya WebMovie nah itu yang bisa kemarin kita coba dulu ya kita paksakan dulu ya apakah bisa untuk memasukkan video yang bertipe MPEG MPEG ya nah kalau sudah kita buka dulu nah ini untuk scriptnya ya nah ini saya copykan scriptnya jadi gak usah diinget-inget ya di copy aja seperti yang saya sampaikan kemarin di copy simpan di drive pasti bisa kita buka kapan saja dan dimana saja nah kemudian kalau sudah di Dreamweaver nya tinggal kita paste ya Dreamweaver oke misalkan mau saya tempatkan di sini nih di kursor nih misalkan video untuk video ini ya jangan mencoba aja ya kalau menguncul video gak payah gini itu artinya ya oke kalau sudah kita pindah ke kode nah ini posisi kursornya nih ya untuk penempatan video mulai dari ini sampai ini ya NPSP nya diapus aja non bridge space ya non bridge space itu spasi kosong diapus aja nah masukkan sini ya biar gampang gampang nih tiny nya berarti videonya ada di dalam P ya dalam paragraf oke kalau sudah ini kita sesuaikan 960 termasuk petiknya ya kemarin nih jadi caratan juga ya 960 kemudian heightnya 150 ya kemudian untuk bagiannya nih controls play autoplay controlsnya gak usah lah autoplay muted sama tambahin satu lagi loop nah ini untuk supaya berulang jadi otomatis jalan tidak bersuara dan berulang ya kemudian nama file-nya apa nih nah nama file-nya tadi header ya header di dalam Photoshop eh Photoshop premiere jadi premiere pro 6.0 berarti nanti dokumen htmlnya disimpan disitu gak apa-apa atau htmlnya disimpan di tempat lain tapi videonya dikopikan boleh juga nah ini saya simpan di tempat lain juga file save html di libraris musik aja lah libraris musik namanya web video oke kalau sudah diganti aja langsung tetik manual pheader titik mpeg nah ini videonya ini sudah jelas beda saya kira gak bisa ya mpeg sama mpefor kan jelas beda tapi mpeg yang tipenya mpefor apa mungkin bisa nah kita kecewa aja ini jelas gak ada ini dihapus aja jadi disini kita tidak perlukan sudah cukup ini apakah benar ukurannya nanti kita coba kalau tidak tidak ke desain sudah muncul tapi jalan kita coba dulu save all kemudian videonya kita copy copy music music face double click aja ini sudah jalan tadi ya sudah ada masalah kemudian kalau sudah nah ini sekarang posisinya sudah saya copykan jadi satu dengan webnya ya reader web video web nah kemudian kalau sudah tinggal kita buka chrome nya apakah nanti akan tampil di dalam chrome nya nanti kita lihat saya share dulu untuk chrome nya di chrome oke nah ini langsung aja saya share di chrome preview in chrome gak ada apa-apa ya video nya gak bisa berarti tpmpg sudah jelas tidak support ya nah terus gimana nih ya harus diubah ya harus diubah itu nah untuk mengubah disini nanti diperlukan satu software yang namanya format factory ya software terus membuka akan menuju moda chrome ada ada foto nya 100 ini kemudian ada moda berangnya kemudian ini format factory oke gak apa-apa ya gak udah lancar nah ini format factory ya jadi seperti ini tampilannya ini fungsinya untuk meng-convert meng-convert clip atau video yang gak sesuai dengan yang kita butuhkan ya nah yang dibutuhkan adalah mp form ya webm ada nah ini kalau pengen menjadikan webm ya ini selain dari yang ada disini ya ada tipe ini menggabungkan video dengan audio ini memotong ini menggabungkan memotong screen capture screen factored merekam layar banyak ya oke sekarang kita jadikan mp form klik aja nih tipenya mp form ya mp form kemudian output settingnya ini perlu dibah ya jadi untuk settingnya di klik dipastikan ini optimum quality and size ya kemudian di bawah 1080 ya karena lebarnya cuma 960 ya kemudian ini juga video encodenya dipastikan HVC eh HVC H264 kemudian untuk aspek rasio otomatik benar kemudian untuk FPS ini default ya default aja gak apa-apa menyesuaikan yang ada di video aslinya ya FPS nya tadi kan 24 ini berarti 24 otomatis kemudian yang kaitannya dengan audio 44.100 jadi sudah menyesuaikan ya dan lainnya gak perlu diperhatikan AAC bisa atau AAC aja ya AAC aja kalau AAC tidak bisa ya nah nih ini yang perlu diubah sepertinya gak ada ya sepertinya gak ada gitu jadi kalau ini sudah kita pilih yang M4 ini sudah optimum quality and size kemudian ini sudah default semua kalau udah dia oke ya kemudian kita tambahkan file disini add files kemudian header diklik header MPEG ya open kalau sudah ini di mana lagi nih ya option total total nah ini oke ya kalau sudah ditambahkan filenya ini tinggal di oke aja nah nanti akan terdaftar menunggu perintah ya kalau sudah disini perlu saya sampaikan bahwa untuk ukuran kalau awalnya header itu adalah 9 mega ya jadi header itu ukuran awalnya adalah 9 mega ya sekarang kita coba kalau sudah ini diklik ya header di play di start convertnya cepat udah selesai ya dari 9 mega menjadi 3,11 mega ya berarti dipotong seperti gajah ya untuk ukuran file cocok nah kalau sudah di close nah ini kita sudah selesai dalam proses convert ya sekarang kita lihat di dalam hasilnya tadi disimpan di ff output jadi draft d nah sekarang kita lihat di dalam draft d nanti volume nya ini namanya ff output ini sudah ada header mp4 sudah jadi ini saya copy kan ke music ya habis anda lihat header mp4 nya 3,1 header mp4 nya 9,4 ya oke cek and recek lagi apakah perintahnya sudah benar sudah kelihatannya overall oke ya sekarang kita coba untuk buka di chrome nya saya reload di chrome nya tuh gak kelihatan coba lagi mungkin tadi belum disimpan double click web video html masih belum bisa jadi tipenya meskipun sudah mp4 oh ini belum bisa ganti mp4 sorry mp4 ya ya save all ya sekarang kita coba lagi nih ya di chrome nya lihat close aja oke ya nah itulah hasilnya ya jadi sekarang kita sudah punya video yang bisa digunakan di dalam website nah ini di dalam pengaturan penyisipan videonya jadi software format factory itu cukup membantu kalau kita pengen meng-convert itu mengatur ya meng-conversi ke bentuk yang lain atau ke tipe yang lain ya nah ini sudah jadi videonya secara otomatis sudah berjalan dengan baik ya berarti sudah gak ada masalah nah terus kalau mau nambah tulisan gimana kalau mau nambah tulisan gampang jadi untuk menambah tulisan itu kita bisa atur di premier nya ya nah ini premier nih ya jadi ini ada track video satu ada track video dua kemudian kalau ini kita belum ke atas ini masih ada track video tiga ya nah di track video tiga ini nanti kita bisa menambahkan text ya tapi lebih amannya ini diletakkan di luar dari ini ya nah di luar dari ini playhead ini lebih amannya ya nah untuk menambah text disini nanti kita tinggal klik kanan di dalam project ya klik kanan di dalam project kemudian kita pilih new item kemudian kita pilih title ya nah title nya kurang berapa kelengkapan nih ya samalah ya oke namanya title satu nah kalau sudah ini muncul tinggal kita pilih bentuk hurufnya ya bentuk style nya style dari tampilan title ini kita tentukan aja ada banyak banget ya kalau pengen biasa aja ya biasa aja langsung dari ini ya type tools untuk membuat text klik type tools kalau sudah di klik disini sekali ketik BAUTI hurufnya digambi dulu hurufnya RUPLANET agensi FB kemudian kita klik di dalamnya kita kepeg Pilih selection jasar kalau pengen jasar kebawah kalau pengen dikecilkan ini tinggal diganti dari site saya kira gak terlalu asing dengan pengaturan lurus karena banyak software sudah kering banget jadi banyak software kalau pengen dikasih shadow tinggal dicari aja di sini ada gak shadow digulung oh shadow ada centangnya di klik ini udah muncul shadow nya cuma basic nya dia transparan kalau pengen dilihat di close aja close nah disini ada title satu title satu ini tinggal di drag ke sini nah ini nanti muncul terus dikasar selebar durasinya ini ambil tipe kratik kratik nanti kalau gambar yang terang gimana ini kelihatan gak ada tulisannya masih oke ada shadow nya dikit ini tipe membantu kemudian dikasar lagi masih kelihatan saya kira gak ada masalah kalau mau di edit double click double click sorry double click nah ini tinggal dikasar posisinya misalkan mau tambahkan nama website nya misalkan nanti tinggal ditambah T klik disini ke T nah disini ke T classic custom custom dot com nah nanti warna langsung aja di click select ya nanti disini ada color fill color nanti kuning lah ya baik ya basar kasih shadow tinggal di gulung ke bawah ya gulung ke bawah ini gulung ke bawah kalau mau dikasih struk nah ini tinggal ditambah add ya inner struk atau outer outer itu di luar huruf garis struk itu garis garis warna tertentu seperti yang diantuk disini ini garis warna hitam nanti di sekelilingnya atau di luar hurufnya ada garis warna hitam dengan ukuran 10 kalau mau diperkecil ya dikecilkan aja 5 nah ini di close masukkan lagi disini di masukkan sudah otomatis klik kliru double click close nah ini kalau kita kita pengen mengatur pembuatan double click ini kita atur untuk struknya 10 aja nah ini sudah kelihatan dari pengaturan title kalau mau diatur sepertinya diikinkan silahkan bebas intinya seperti ini sudah jadi tambah kota bisa klik kanan ke kanan new item title oke ini kita buat kotak ya ini misalkan untuk title ini apa kita aman warnanya apa merah opacitynya tapi segera ya itu hanya untuk membantu menampilkan huruf kita kelihatan kurang lebar kebesar kalau kecil ini tinggal lihat dah close loh ini tempatnya dimana ini tidak ada ini cuma 3 objeknya banyak ini tinggal di klik kanan add track kemudian disini tambahin satu track video ya video track ini tambahin satu oke nanti akan ada track 4 track 4 ini bisa untuk title ya title 1 track 3 nya untuk title 2 backgroundnya tadi kita tinggal tata posisinya sesuai dengan yang diminta oh kurang kebawah berarti motionnya diturunkan bisa diatur nah sekarang kita sudah punya video yang komplek proses rendernya seperti tadi nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan video di dalam premiere yang bisa digunakan untuk website baik ada yang mau ditanyakan silahkan bisa ditanyakan di dalam chat jika ada yang ingin ditanyakan jika tidak maka untuk hari ini saya kira cukup ya baik terima kasih mas biar ya atas responnya belum ada yang ditanyakan oke saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini kalau belum ada yang ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi saya Andi Prakasa di Nudiri selamat malam selamat beraktivitas sampai ketemu lagi minggu depan di pembahasan yang berbeda silahkan jika ingin meninggalkan ruangan ya bisa nanti akan saya share di grup untuk videonya ya sehingga anda nanti bisa absen ya sudah siap atau belum baik saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan terima kasih selamat malam ya ya